Untuk mengetahui informasi terkini terkait pendaftaran bakal calon legislatif, kita akan bergabung bersama dengan Rian Antorno dari KPU Pusat. Rian, apa informasi terbaru dari sana? Rian. Ya baik Abraham, dapat kamu laporkan memang hingga sampai siang hari ini proses pendaftaran bakal calon legislatif atau bakal caleg ini masih terus berlangsung di kantor KPU Pusat Jakarta atau KPU RI. Dan perlu kami ketahui memang hari ini merupakan hari terakhir jika mengacu ke PKPU nomor 5 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa KPU telah menganggarkan waktu bagi parpol peserta pemilu 2019 untuk mendaftarkan bakal calegnya sejak tanggal 4 hingga tanggal 17 Juli 2018 atau hari ini. Dan sesuai dengan yang kami pantau memang kemarin sebelumnya kita ketahui ada partai Nasdem yang telah mendaftarkan bakal calegnya. Sementara di hari terakhir hari ini direcanakan total ada 15 parpol. Namun baru satu partai yang mendaftar yakni tadi pagi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang tiba pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan diwakili oleh Ketua Umumnya yakni Grace Natalie yang langsung disambut oleh Komisioner KPU Ilham Saputra dimana tadi Grace Natalie menyertakan dokumen-dokumen yang berisi 575 nama bakal calon yang berasal dari 80 Dapil dan ia menekankan bahwa seluruh nama-nama bakal calon legislatifnya bukan merupakan mantan dari narapidana kasus korupsi atau koruptor. Dan hingga sampai saat ini kita masih menunggu 14 parpol lainnya termasuk salah satunya adalah Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo yang direcanakan akan hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat yang langsung akan diwakili oleh Ketua Umum dari partai tersebut yakni Bapak Hari Tadusudibio dan ada juga partai lain yang belum mendaftar namun sudah terdaftar seperti dari Partai Garuda, PAN, PDI Perjuangan, Hanurah, dan Demokrat serta partai lainnya. Demikian, Abraham. Baik, terima kasih Rian Antono. Laporan Anda langsung dari kantor KPU di Dipengkodo, Jakarta Pusat.